What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Dan makanannya enak-enak banget, tempatnya cozy banget, dan yang pasti harganya sangat affordable. Jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka, atbelly.buddy. Kalau gitu guys, sekarang kita ngomongin tentang IBL Finals. Best of 3, game 1 mulai besok di Britama Arena, jam 7 malam. Semoga I'll see you guys there. Semoga ramai besok gamenya. Dan ini pertemuan ketiga mereka dalam 4 tahun terakhir, di tahun 2015 saat masih NBL. Satria Muda mengalahkan Pritaja ya. Dan tahun lalu, seperti kita tahu, Pritaja mengalahkan Satria Muda dengan skor 2-1. Jadi sekarang serinya sebenarnya satu-satu nih, antara Pritaja dan juga Satria Muda, ya akan seru banget. Recap sedikit, Satria Muda masuk ke Finals setelah mengalahkan BSB Hang Tua dengan skor 2-1. Sedangkan Pritaja masuk ke Finals setelah mengalahkan Setapak Jakarta dengan skor 2-1. Gue sebenarnya agak sedikit bingung mau megang siapa, karena gue yakin banget Satria Muda itu sangat termotivasi. Mereka tidak mau merasakan hal yang tahun lalu mereka rasakan. Jadi, pasti pemain seperti Arky, Johan Loren, Dodo, apalagi juga itu pasti sangat termotivasi banget. Kevin Jonas. So, it's gonna be, hopefully, it's gonna be a very long series and very tight series. Itu sih yang gue harapkan sih, yang bener, yang penting dari itu biar semua fans IBL terhibur. Jadi, banyak key matchups di pertanyaan kali, di seri kali ini. Tapi gue bilang yang akan jaga satu sama lain adalah Wayne Bradford and Jammer Johnson. I think Coach Yobel pick up Jammer Johnson, udah tau kayaknya sengaja untuk mengantisipasi hal ini. Kalau di final, ketemu dengan Pritajaaya, dia mau Jammer Johnson untuk jaga Wayne Bradford. Dan ini kan seru banget, karena Jammer Johnson, as we know, salah satu defender yang bagus juga. And Wayne Bradford salah satu pemain dengan offense yang bagus. Walaupun dia pemain Wayne Bradford di game ketiga dan satunya di Semiminals, sedikit struggling. Dan game kedua dia meledak, bagus banget. Tapi si Wayne kemarin ngomong-ngomong gue, dia mau lebih bagus shot selectionnya nanti di final. Dan mau lebih take his time in offense. Jadi, itu kemarin gue tanyain sama Wayne Bradford. Tapi, Wayne against Jammer is gonna be so fun to watch, I think. Because, the big men, I don't think they're gonna guard each other. I don't think CJ gonna jaga Dior. Dior gonna jaga CJ, enggak. Kayaknya, dua pelatih ini akan avoid big men mereka untuk kena foul trouble. Sehingga, sepertinya Dodo akan jaga CJ, dan juga Komi akan jaga Dior Lohor menurut gue. Tapi, shooting guard, matchup, seru juga sih. Iyus lawan Juwan Loren. Juwan Loren, defense-nya juga bagus. Iyus juga defense-nya bagus. Dua-duanya shoot deadly shooter from 3-pointer. So, it's gonna be fun to watch juga. Tapi, untuk starting line-up, Oke, PJ akan kembali masukin ragil ya feeling gue sih. Jadi, Regi Monenimber kan sempat masuk di starting line-up PJ untuk jaga full court press si Dominic Williams. Kayaknya, Regi akan come back to the bench, Dan ragil akan masuk lagi ke starting line-up. Jadi, kan, ragil, Iyus, Bradford, Coming, and CJ against, I think, Hardianus, Juwan Loren, Jammer, Dodo, and Dior. X-Factor, harus pilih Arki sih gue kayaknya. Tapi, Arki tuh aneh ya gue jadi X-Factor. Karena Arki yang franchise player. Of course, dia harus yang paling, nanti paling apa ya. Paling, what's the word? Yang paling menonjol lah diantara pemain-pemain lokal lainnya. Karena dia pengalamannya juga banyak banget. And he has, he is probably the number one local player in Indonesia right now. Jadi, we expect Arki to do a lot in this finals. Dan perannya penting banget bersama second unit. I think Coach Obell gonna put him kayak waktu disini final dengan second unit. Bersama Kevin Yonas, dan juga nanti ada Avan juga. So, Arki akan memimpin second unit. Untuk, apa ya, biar ada offensive fire-nya tetep. So, I'm expecting Arki to have big games di semua 3 game. Kalau mau main 3 game nanti di final. I expect him to show up and play good in defense and juga offense. And X-Factor untuk Plita Jaya. Ada 2 sebenernya sih gue mau pilih. Yaitu Adi Pratama dan juga Ragil. Kenapa gue beri 2 pemain ini? 2 pemain ini pengalamannya banyak. Dan di semi-final Ragil sedikit struggling kan. Jadi, I think Ragil akan comeback di seri ini. Dan akan bermain lebih bagus pada semi-final. Sedangkan Adi Pratama, I think ini perannya juga lumayan penting. Kalau nanti dia harus jaga Dior Horn. Dan ini X-Factor banget kalau dia bisa shut down Dior. I don't think he could shut down. Mungkin lebih kayak di... Apa ya? Kayak limit Dior's movement lah. Nah, mungkin itu untuk Adi. Jadi, gue bilang X-Factor-nya untuk PJ ada 2 itu. Keys. Keys to the game. Nah, agak bingung juga nih. Keys to the game ya. Kalau PJ, I think they have to dictate the... Dictate... Dictate the pace. Jadi, kan PJ lebih suka main cepet ya. Gue bilang. Jadi, gak boleh kebawah temponya SM yang lebih suka main lambat. Gue bilang. Dan bagaimanapun juga mereka harus limit Dior's movement. Dior ini bahaya banget menurut gue. Karena Dior, dia bisa ke-post. And then he could find his teammates. Kayak passing-passingnya juga bagus. I think it harus dijaga sama PJ. And for SM, Harus jaga 3 point, gue bilang. Karena eksplosif ya timnya PJ ini. Ada Amin, ada Yus, ada Ragil, ada Daniel Wenas. Yang bisa nembak 3 point semua. Wayne Bradford. Jadi, SM harus make sure dia jaga 3 point line-nya mereka. Gak terlalu banyak kebawah-bawah untuk 3 point. And yang pasti harus get CJ out of the paint. Karena CJ rebound-nya banyak banget. Kemain kan? Ampet 29. I think kalau PJ bisa dapet terlalu banyak second chance point. Akan sangat bahaya untuk SM. Jadi, get CJ out of the paint and limit PJ's second chance point. I think itu key-nya untuk kedua tim menurut gue. And then, kita ngomongin wasit dulu ya sebelum prediksi gue. Wasit asing gue gak tau jadi atau enggak. We still haven't seen the news yet. Tapi kalau gue sih emang lebih prefer pake wasit lokal. Masih ada Pak, ada, kalau ngomonginnya Pak ya. Masih ada Mas Harja, Mas Donald, Mas Budi. Mas satu lagi, Sutario ya. Semua yang menang best referee. I think ada 4 wasit yang sangat mumpuni untuk wasitin final IBL. Tapi, emang ada wasit import satu di lapangan mungkin juga bagus. Jadi, wasit lokal ini bisa belajar. But, anything yang IBL mau, we'll see. I think 3 import wasit, it's not a bad idea. Tapi, kasian pemainnya kayak ntar harus mungkin sedikit adjust dengan tiupan wasit asing. Kita gak tau, mereka apakah, mereka akan call touchy file. Atau mereka cuma akan ngadip play semua file-file yang cuma dikit-dikit doang gitu. Pemain tetap harus adjust di lapangan bareng. We'll see next tomorrow. Karena, api hari ini pun gue gak ada beritanya sih. Gue cari di Instagram. Apakah jadi atau enggak pake wasit asing. Sekarang, the fun part, my prediction. Ini kadang-kadang koma nya sedikit sensitif dengan prediksi gue. Makanya kadang-kadang gue agak, agak serem juga ngasih-ngasih prediksi gini. Because, people get so sensitive about it. I don't know why, it's not only a prediction. I'm here for people to have fun. Just to discuss too. Jadi, I think PJ gonna take it 2-1. Kenapa gue pilih 2-1? Soalnya, gue pengen seri ini seru. Seperti saat PJ ketemu lawan, Sorry, PJ itu Mustapak. Itu sangat seru. Jadi, gue pengen di series levelnya seseru. Mungkin bisa lebih seru lagi. Kalau bisa lebih seru, itu akan seru banget. 2-1, tapi kuncinya adalah game 1 harus dimenangkan oleh SM. Karena kalau SM kalah game 1, I think it's gonna be a sweep. Kalau SM kalah game 1. So, the key is gonna be, SM winning game 1. I think SM, Walaupun sedikit struggling, main just mid-final, I think they're gonna pick up their play. They know what's on the line sekarang di final ini. Mereka tahu, mereka sangat termotivasi. Setelah kalah juga, mesti melalui. So, I think the game is gonna be really tight. Hopefully, defisit, apa, defisit mungkin beda 5 poin, 4 poin aja. Biar kita semua terhibur. But, please to all the players, don't get mad. Because it's only a fun prediction for me. Don't get so sensitive. So, that's all for today. Hopefully, you guys like this video. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment juga, prediksi kalian di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe, bagi yang belum subscribe. And, thank you guys for watching. Maybe I'll see you after game 1, we'll do a review. So, that's all for today. See you tomorrow. Peace.